Masalah peluru, pati, bentuk, peluru, kan? Kuasa hukuman Tasari Ashar menghadirkan saksi mantan atlet dan juga pelatih menembak Roy Haryanto. Dalam kesaksiannya, anggota persatuan olahraga menembak ini memberi sejumlah pernyataan yang melemahkan isi berita acara pemeriksaan polisi. Di antaranya perihal tingkat kesulitan menembak dengan pistol revolver yang akan sulit dilakukan seorang amatir. Roy juga meragukan kemungkinan seorang amatir mampu menembak dengan sudut yang sulit seperti yang didakwakan pada para eksekutor Nasruddin. Perdebatan dengan jaksa penuntut pun sempat terjadi saat saksi Roy Haryanto menyebut silinder pistol barang bukti sudah macet dan juga tidak sesuai dengan proyektil peluru kaliber 9mm. 9mm beda lagi, itu untuk biasa digunakan di semi-automatic pistol ya, sebutannya FNnya di sini. FN, kalau di revolver itu 9mm bisa nggak? Nggak bisa. Pasti nggak bisa? Pasti nggak bisa. Itu cobain, pasti nggak bisa? Pasti nggak bisa masuk ke situ. Nggak masuk ke dalam lubangnya? Nggak bisa masuk ke silindernya. Silindernya ya. Sementara saksi ahli lainnya, ahli balistik dari Universitas Gajah Mada, Widodo Haryo Prawito, mengungkapkan tanda tanya besar dalam kasus penembakan Nasruddin. Widodo mempertanyakan adanya tiga luka tembak tertembus peluru di kepala almarhum Nasruddin. Padahal bekas lubang peluru di kaca mobil hanya ada dua. Demikian juga hanya ada dua barang bukti proyektil peluru. Tim Liputan, Metro TV